untuk mengangkat dia menjadi ASN bukan untuk mengangkat menjadi pegawai ASN tapi pendetaan ini sebagai bahan kita untuk melakukan pemetaan sehingga kebijakan apa sih yang harus kita lakukan karena kita kan gak pernah tau tuh yang angkatnya siapa harusnya kau yang mulai kau yang mengakhiri lagunya siapa tuh Pak Sim? Romai Ramai ya? bukan ya jadi kita ingin mengetahui nih jumlah keseluruhan di pusat dinda daerah itu berapa sih? jadi artinya Bapak Ibu sekalian pemetaan ini tadi akan kita buat nih oh ternyata setelah kita petakan oh sebagian bisa outsourcing loh sebagian dia bisa ini loh sebagian bisa ini loh dan sebagainya atau bisa saja prosentase nanti yang kita ambil untuk penerimaan ini sekian persen dari sini kan bisa Pak tapi kalau sekarang kita gak bisa Pak dan Bapak Ibu sekalian sekarang hati-hati di beberapa daerah sudah muncul nih orang yang gak pernah bekerja tapi seolah-olah sudah bekerja saya sudah dapat masukkan nah itu Bapak Ibu harus kawal betul demi keadilan ya jadi jangan sampai terjadi Pak Asim ini ngalamin dulu teman-teman yang kop-kop surat yang lama dicariin ya ya orang yang udah pensiun dimintain tanda tangan bahkan ada yang orangnya sudah meninggal dimintain tanda tangan dia izin di depan batu nisannya gitu ya ini jangan sampai terjadi lagi nih Bapak Ibu sekalian tolong betul-betul ya data ini nanti dilakukan ya dengan data yang sesungguhnya jangan sampai merugikan pihak-pihak lain yang sudah dia jual barakatuh ini akan diangkat udah pasti ya karena dia masuk ke dalam prioritas satu kan gitu ya jadi yang begitu sosial gitu kan gitu Pak jadi sistematis penyelesaian kita itu ya jadi yang begitu SDM yang ada di instasi pemerintah itu itu nanti hanya ada dua gitu ya ada dua karena yang sosial itu bukan instrumen ASM dia hanya PNS B3K jadi kalau sifatnya permanen ya itu PNS nanti satu tahun dia diperpanjang satu tahun dia diperpanjang boleh gak 20 tahun 30 tahun boleh walaupun guru pujinya 5 tahun 5 tahun boleh gak setelah itu perpanjang boleh sepanjang dia usianya belum 60 tahun jadi temporer itu bukan tempo-tempo ke dia tempo-tempo enggak bukan tapi temporer itu dia setiap tahun dia harus majib dilakukan tapi di luar ini ya yang bukan diambat anak ESM maka dia harus dilakukan melalui proses alidaya atau outsourcing kalau yang PNS yang P3K itu diperlukan apa? kompetensi orangnya tapi kalau yang outsourcing yang diperlukan itu jasanya Bapak perlu jasa kebersihan bukan orang yang kebersihinnya tapi jasanya perusahaan jasa di dalamnya ada orang-orang melakukan itu jadi yang outsourcing itu yang dibutuhkan itu jasanya kalau PPK dan PNS itu orangnya gitu jadi kalau yang jasa si ACB si A gak perlu dia ganti orang lagi yang penting jasa kebersihannya jalan maka dia yang dibutuhkan itu adalah jasanya disini jadi dia memang berbeda gitu ya dia itu berbeda terus lanjut nah oleh sebab itu Bapak-Ibu sekalian tadi kami sampaikan kalau guru setidaknya dengan kita mengangkat guru ini kita mengurangi termasuk tadi ada yang sudah lulus PG berarti kalau Pak Hasil masuk dapoding dan formasinya diusulkan harusnya itu udah aman karena yang lulus PG itu sudah bisa langsung diangkat menjadi PPK guru yang lulus PG Bapak-Ibu sekalian mudah-mudahan disini udah masuk semua nih formasi dan dapodingnya jangan sampai gak nyampung dapoding ada gak diusulkan formasi gak bisa juga formasinya diusulkan di dapoding gak ada gak bisa juga karena kalau dapoding itu sudah by name tuh berarti yang lulus PG itu otomatis akan diangkat udah pasti karena dia masuk ke dalam prioritas satu kan gitu ya jadi yang begitu selesai gitu kan gitu Pak jadi sistematis penjelasan kita itu ya jadi yang begitu juga tenaga kesehatannya agak belum rapi karena gak nyampung analan sistem SDM kesehatannya dengan pusulan formasi ini yang saya gak ngertiin di kesehatan padahal kami sudah buka seluas-luasnya nah kalau ini yang dulu ini selesai minimah kita mengurangi tenaga-tenaga lainnya ya mengurangi tenaga-tenaga lainnya nah oleh sebab itu minimal kan paling banyak tadi kata bukaban guru dan tenaga kesehatan seharusnya ini bisa selesai di tahun ini untuk guru dan tenaga kesehatan mumpung ini menjadi prioritas nasional ya tapi kemarin banyak yang ragu-ragu saya bilang kalau ragu-ragu gak ada uangnya gampang kita angkat kita angkat dulu selesai dengan uangnya yang belum nanti kita keluarkan kebijakan secara bertahap tahun depan ada uangnya kita angkat langsung gak usah ikut tes lagi apa namanya publik tadi ya sehingga nanti akan kelihatan gitu ya terus lanjut nah oleh sebab itu Bapak-Ibu sekalian kalau dalam sistem perencanaan kita harusnya kita May itu sudah penetapan formasi itu tapi sekarang kita gak bisa Pak jadinya mundur Pak karena kenapa tadi ada kebijakan-kebijakan di jalan tadi sehingga ini akan ditemuan lagi bagi pemeriksa bagi BPK dan sebagainya ya tapi ya tadi ada kebijakan nasional gitu ya sehingga kita gak bisa lagi sehingga sekarang ini jadwal kita untuk pengadaan tahun ini adalah lanjut ini nanti mungkin kita akan melakukan apa namanya pembukaan pendaftaran itu nanti di minggu ketiga ya kemudian juga untuk penyerahan nanti penetapan sekarang sudah kita cicil nih di awal September mudah-mudahan kita sudah bisa menetapkan formasi Pak ya karena memang akhirnya ini mundur semua gitu ya ada kemungkinan ini pengangkatan lewat tahun ini Pak Andrek ya ada kemungkinannya ya tapi gak apa-apa ya nanti kita akan buat kebijakannya karena memang posisinya nah oleh sebab itu nanti Bapak Ibu mungkin kami akan ngundang di posisi awal September ya untuk penyerahan penetapan formasinya dan nanti seleksi itu untuk CASN ini nanti mungkin di minggu ketiga September nah khusus untuk guru ya guru itu berarti yang lolos PG itu nanti dia bisa langsung diangkat ya prioritas dua dan tiga nanti proses seleksi administrasi di Kemendikbud ya sekali kalau dia cocok saya kira juga gak ada masalah prioritas empat maka masuk prioritas umum harapannya yang untuk tenaga kesehatan karena dia belum pernah tes maka semuanya wajib seleksi ya setelah seleksi baru kita akan lakukan afirmasi sepanjang dia datanya itu ada di SISDMK nya Kementerian Kesehatan Jadi setidaknya Bapak Ibu sekalian dengan guru dan tenaga kesehatan ini ini bisa mengurangi yang 26 ribu yang 19 ribu dan sebagainya tapi kalau kita tidak melakukan itu wah kita akan terbelenggu oleh jumlah itu ya kita akan terbelenggu oleh jumlah itu nah oleh sebab itu barangkali Bapak Ibu teman-teman sekalian ini penting penyelesaian itu sistematis dilakukan secara bertahap jadi kita gak boleh juga kayak dulu wah ini wajib diangkat ini harus ini sehingga Pak kita ada aturan-aturan yang tidak boleh kita langgar kedua asas keadilan yang semua orang anak bang yang sehat hebat ini dia juga boleh jangan sampai karena kebijakan ini menutup putra-putra terbaik